Jika di Indonesia kita mengenal tradisi siraman, ternyata di Amerika Serikat juga ada tradisi sejenis yang disebut baby shower. Perayaan ini merupakan bentuk pemberian dukungan kepada sang ibu yang akan melahirkan dengan membawakan sejumlah hadiah yang dibutuhkan si bayi. Tradisi siraman tersebut juga berlaku untuk keluarga di Korea yang disebut the dog. Siraman yang dimaksud bukan berarti acara di mana sang bayi dimandikan, tetapi perayaan ulang tahun pertama bayi itu. Momen ini dianggap paling penting dan diwajibkan dirayakan secara tradisional. Bayi akan mengenakan pakaian tradisional, sabuk berwarna cerah yang menggambarkan umur panjang, dan kartong sutera untuk mendatangkan keberuntungan. Dan selanjutnya bayi mulai memilih barang-barang yang berada di depannya yang dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan di masa depannya telah. Terima kasih telah menonton!